Setelah melakukan penyelidikan selama 20 hari, Polres Tanjung Jabung Timur akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yakin alias Kecing, wargo lambur luar. Pelaku atas nama Asep ditangkap pada hari Selasoh 19 Juni lalu, di kecamatan Arca Mani, kota Bandung dengan bekerja sama dengan Polda, Jawa Barat. Menurut keterangan Tasangko, awalnya dirinya ingin mencuri rumah korban dengan maksud ingin mengumpulkan duit untuk keperluan mudik lebaran di kampung halamannya di Jawa Barat. Namun aksinya kepergok korban sekaligus pemilik rumah, Tasangko panik dan akhirnya menghujam Tasangko dengan badik yang dibawa Tasangko dan obeng yang ada di rumah korban. Itu rencana kalau dapat uangnya mau untuk apa itu? Mau langsung ke Bandung kembali. Mau mudik? Mau mudik. Jadi keluarga di Bandung semua ini? Sudah berkeluarga? Sudah, cuma sudah pisah lama. Oh gitu. Nyesel nggak nih? Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP MMC Tepu mengatukan. Tasangko merupakan warga pendatang, sehari-hari Asep bekerja sebagai nelayan. Ditangkap di Desa Lombok Luar berdasarkan pemeriksaan pelaku pembunuh Karno Panik Ketahuan ingin membobol Laci Koban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka ini kita tangkap pada hari Senin di Kecamatan Aracal Manik, Kota Landung, Jawa. Jadi setelah tiga minggu kita melakukan penyelidikan, kejadian tanggal 28 Mei, kita dalami sekali kasus ini karena kasus tersebut merupakan kasus atensi. Menurut keterangan tersangka, motif yang bersangkutan ini pada tanggal 28 Mei itu baru selesai melahuk dan berpilihan untuk mudik. Begitulah ceritanya.